Intro Terima kasih Anda kembali bersama kami, kami akan kembali berjual dengan Pak Alwishyab. Pak Alwishyab, kalau kita bicara misalnya kemarin itu kan baru terjadi lagi ada aktivitas terorisme di Indonesia. Kira-kira dengan Arab Saudi, apakah kita juga akan memasukkan ini menjadi salah satu topik utama soal radikal Islam dan radikalisme? Saya kira itu sudah masuk di dalam nota kesepahaman yang akan ditanda tangani untuk memantapkan Islam moderat. Tentu saja Islam moderat ini adalah bagaimana menciptakan Islam yang sejuk jauh dari ekstremisme dan radikalisme. Sehingga apa yang terjadi kemarin, walaupun hal itu kecil, tetapi itu tetap dianggap bahwa suatu aksi yang tidak menyenangkan, saya kira Saudi Arabia dan Indonesia akan menciptakan kemitraan yang strategis untuk mengatasi ekstremisme dan radikalisme. Akhir-akhir ini juga Saudi Arabia merasa tertekan juga oleh kelompok-kelompok radikal ekstrim yang berusaha untuk menyerang Saudi Arabia sehingga Saudi Arabia pada akhir-akhir ini juga secara lantang menyatakan perangnya terhadap ekstremisme dan radikalisme. Dan itu sejalan dengan Indonesia. Sehingga MOU yang akan ditanda tangan ini memang sangat berarti kita kedua negara mempunyai visi yang sama untuk menciptakan Islam yang moderat dan juga memerangi ekstremisme dan radikalisme yang hanya mengganggu stabilitas negara kita masing-masing. Baik, terima kasih Bapak Al-Wishyab sudah bergabung bersama kami pada malam hari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ke Pak Rosan di sambungan telepon. Pak Rosan, kira-kira apa strategi yang bisa kita mainkan dalam negosiasi ini sehingga akhirnya tadi kita bicara soal tindak lanjut ini benar-benar akan menjadi satu hal yang positif buat Indonesia ke depannya. Pak Rosan? Baik, sayang sekali kami terputus. Dan saya lanjutkan jalok dengan Pak Yon. Pak Yon, kalau tadi bicara soal MOU Islam Moderat, bagaimana itu nanti sebenarnya konkretnya akan seperti apa nanti ini? Itu kan dalam pembicaraan ya yang akan dituangkan di dalam sebuah MOU. Tentunya ketika berbicara atau membuat suatu kesepahaman dengan Arab Saudi dan juga negara-negara Timur Tengah itu harus jelas sebenarnya detail apa saja ABCD yang dilakukan. Tentu tidak cukup di dalam hal pertemuan dengan lintas agama, tetapi harus dikongkritkan. Kira-kira apa yang akan kontribusi apa dari Saudi yang dilakukan. Kira-kira apa tuh yang bisa kita masukkan dalam MOU ini untuk supaya lebih konkret buat Indonesia? Karena ini kan persoalan besar ya, bagaimana mempromosikan Islam Moderat di antara kedua negara itu. Harus dicari dulu sebenarnya kemestri antara Islam yang ada di Saudi dengan yang ada di Indonesia. Dua-duanya harus dibiasakan bisa duduk bersama, sehingga kemudian tujuan di dalam mempromosikan Islam Moderat itu bisa tercapai. Nah itu juga harus diwadai, artinya bahwa tidak hanya bisa diinisiasi oleh government to government, state to state, tetapi harus dibawa ke level yang paling bawah, secara budaya, sehingga memungkinkan dua-duanya itu dari kedua negara bisa berkomunikasi dengan baik, duduk bersama. Nah itu juga harus ditindaklanjuti dalam sebuah, katakanlah ada sebuah pusat riset tertentu yang memang mengarah kepada kegiatan itu. Seperti contohnya di Malaysia, kemarin sudah ditandatangani bahwa Raja berkomitmen untuk membangun pusat studi Islam dan perdamaian yang ada di Malaysia. Apakah kemudian di Indonesia akan melakukan hal yang sama? Karena kalau kita lihat sejarahnya bagaimana Saudi mencoba mempromosikan Islam Moderat, itu telah dilakukan di Amerika, di Eropa. Justine University, Harvard itu kan mendapatkan nilai bantuan yang sangat besar, 40 juta USD untuk membangun senter itu. Apakah itu bisa dilakukan di Indonesia? Sehingga itu menjadi sesuatu nilai prestis yang bisa dibanggakan oleh kedua negara. Baik. Nah kalau kita bicara mengenai ada pusat studi, kemudian juga kita tahu sebenarnya Indonesia juga pernah menjadi penengah konflik di Iran dan Arab Saudi ya, antara Sui dan Siah ini. Kira-kira kedepannya akan seperti apa kita memainkan peran ini? Ya, bahwa untuk kebelakang peran Indonesia itu kan sebagai peacekeeper, hanya sebagai penjaga perdamaian bukan pada pemberi solusi terhadap perdamaian. Oleh karena itu dengan hubungan yang kuat dengan Arab Saudi ini dan Saudi sudah melihat posisi Indonesia maka harus ditingkatkan tentunya sebagai pihak yang juga mampu untuk mendamaikan persoalan-persoalan yang ada di Timur Tengah. Karena posisi Indonesia sudah dianggap ya, Saudi sudah, rajanya sudah datang, yang lain juga. Sehingga kemudian mereka ada kepercayaan ya, trust kepada Indonesia bahwa Indonesia mampu menyelesaikan persoalan secara adil, memberikan saran, solusi terhadap konflik yang ada di Timur Tengah. Nah ini saya kira peran itu yang harus ditingkatkan, yang dulunya hanya peacekeeper ya, harusnya lebih kepada peace solver kali ya, yang itu kemudian meningkat ya, seperti peran-peran negara-negara yang lain. Iya, karena mungkin juga kita kaitkan juga soal permasalahan Timur Tengah lainnya, sampai saat ini belum sesuai soal Israel dan Palestina. Nah, bagaimana ini bisa dimainkan oleh Indonesia dengan kedatangan Raja Salman saat ini? Ya, Arab Saudi kan juga termasuk pihak yang sangat konsen terhadap persoalan Timur Tengah yang berkaitan dengan Israel dan Palestina. Artinya dengan kemudian kita punya hubungan yang baik dengan Arab Saudi, tentu juga dengan negara-negara poros yang lainnya, seperti ada Turki, ada Qatar ya, atau negara-negara lain sehingga kita memiliki posisi yang sama. Sehingga ketika mereka menganggap Indonesia lah yang kemudian bisa membantu menyelesaikan persoalan Palestina, karena kalau diselesaikan oleh Saudi, yang lain kemudian merasa tidak cukup ya, atau dengan Mesir, kemudian yang lain tidak setuju dengan Israel. Mudah-mudahan Indonesia sebagai negara muslim terbesar, demokrasi di dunia, itu kemudian diakui posisinya di dunia internasional, khususnya di dunia Islam dan kawasan Timur Tengah. Nah, itu saya kira peran, itu yang kemudian harus ditunjukkan. Oke, itu seperti apa kira-kira langkah yang bisa dilakukan dalam waktu dekat oleh pemerintah Indonesia? Artinya bahwa penguatan posisi Indonesia di Asia Tenggara, itu kan juga harus dilakukan. Bahwa Indonesia punya posisi yang penting dan juga bisa mewakili suara Asia Tenggara. Karena dari sisi geografis, jumlah penduduk dan lain sebagainya kan terbesar ya. Kemudian yang kedua, posisi sebagai negara muslim terbesar di dunia. Nah, itu kemudian harus secara aktif ya. Pemerintah melakukan pendekatan-pendekatan ya, kepada negara-negara di Timur Tengah yang memang memiliki kuasa yang ada di sana, yang kemudian dianggap sebagai pemimpin. Masalahnya kan semua negara-negara Arab rata-rata merasa menjadi pemimpin ya, tidak ada yang mau dipimpin. Nah, dengan ditunjukkan itu ya, bahwa kemudian, oke diplomasi Timur Tengah itu menjadi salah satu prioritas. Ketika itu disampaikan sebagai prioritas, maka kemudian semua effort usaha ya, harus mengarah ke sana sampai kemudian terbangun kepercayaan ya, bahwa Indonesia bisa masuk dalam arena yang kemudian itu bisa menjadi bagian dari solusi yang ada di Timur Tengah dan bisa diterima oleh kedua belah pihak yang sedang mengalami konflik. Karena sebenarnya kalau kita lihat prakteknya, peacekeeper itu kan rata-rata Indonesia disukai ya, dibandingkan dengan negara-negara lain, itu kan sebagai modal sebenarnya pada level yang paling bawah. Maka level atas tentunya juga harus seperti itu. Karena kalau kita bicara di Timur Tengah, biasanya muncul selalu permasalahan kuota haji atau TKI gitu ya, tapi tidak mungkin kita perlu menentukan strategi yang lebih ditemukan. Ada strategi negosiasi seperti apa yang kita lakukan sehingga akhirnya MOU ini bisa lebih konkret nanti seperti ada katakan, harus ada tindak lanjut yang nyata. Seperti apa nanti kira-kira kemudian Indonesia? Jadi harus ada follow up yang real, yang jelas. Kira-kira target kita setelah MOU itu apa? Bagaimana kemudian melobi kembali raja, keluarga yang setelah berlibur ya, jadi jangan sampai setelah libur kemudian lupa terhadap agendanya. Nah itu harus dilakukan pendekatan yang sangat intensif, sehingga seperti pendekatan keluarga ya. Berkunjung, datang, kemudian mengingatkan kembali ini ada kesepakatan, ini kapan realisasinya. Tapi tentu tadi itu disesuaikan dengan kapasitas kita. Karena kita negosiasi dengan Timur Tengah, bisnis, dan lain sebagainya. Itu adalah persoalan kepercayaan. Mereka sangat slow sebenarnya, tapi begitu percaya maka semua akan diserahkan. Kepercayaan ya kuncinya ya? Jadi membangun itu, jadi jangan kemudian kita menawarkan sesuatu yang kita tidak mampu melakukan. Prestasi dan lain sebagainya, itu juga harus. Baik, Pak Yon kita terima dulu penelpon dengan Pak Karel di Marado. Silahkan Pak, tapi singkat saja karena waktu kita tidak banyak. Iya, terima kasih. Berita satu. Masalahnya soal kerjasama ekonomi, kita akan melihat bahwa... Iya, Pak. Silahkan, Pak. Kami bisa mendengar suara Anda. Ya, kita lihat begini, Arab Saudi itu kan potensi terbesarnya ada di kerjasama dalam minyak bumi, dalam minyak dan gas bumi. Nah, sekarang Indonesia itu dari segi itu, dari segi pertambangan minyak, kita mengalami permasalahan. Artinya begini, dari segi perminyakan, kita masih termasuk negara pengimpor. Nah, dulu kita pernah mengalami ketika Indonesia mengimpor lewat petrol, kita banyak dirugikan. Oleh sebab itu, mungkin yang perlu ditawarkan ke pemerintah Saudi Arabia adalah pertama tentu, investasi dalam bentuk pembangunan kilang, diperbanyak tentunya. Yang kedua, kita bisa import langsung. Artinya, harga itu bisa dinegosiasikan agar harga BBM di dalam negeri juga bisa ditekan sebegian rupa. Itu saya kira dari aspeknya ekonomi itu. Ya, investasi di bidang perminyakan jauh lebih urdin, saya kira. Baik, terima kasih Pak. Ya, jadi tadi menekankan kembali pentingnya bahwa Indonesia itu harus jelas ya. Apa yang ingin targetkan dalam MOU, apa yang kemungkinan kerjasama yang real, yang bisa konkret jelasan waktu cepat. Ya, menurut Anda, bisakah itu kita dapatkan dalam kunjungan ini? Kalau kita lihat kultur negosiasi dan budaya bisnis Timur Tengah, itu bahwa segala sesuatu deal itu tidak bisa diselesaikan dalam satu waktu. Ini adalah sebuah introduction ya. Mukodima saja. Jadi, membuka kesempatan dan lain sebagainya, menawarkan janji. Tapi, realisasinya adalah setelah itu. Jadi, kita juga harus, tadi itu saya katakan secara tepat merumuskan itu. Jadi, kalau kita belajar tentang budaya bisnis Arab itu, kalau mereka mengatakan yes, itu artinya maybe. Jadi, kalau maybe artinya no. Tapi, kalau dia mengatakan no, dia bukan orang Arab. Artinya bahwa ketika sudah level yes, itu harus di follow up sampai kemudian, itu kan masih 50, 60. Harus sampai pada 90 dan 100. Apa kejawabannya? Kalau 90 itu apa kejawabannya berarti? Ya, artinya dengan itu bahwa langsung di follow up dan dipastikan. Dan, contohnya tadi bagaimana kemudian investasi di kilang minyak itu kan, katanya sudah-sudah jelas. Nah, itu juga harus di follow up lebih lanjut ya. Jadi, poin-poin itu harus, poin follow up-nya jelas. Jadi, MOU kemudian follow up-nya 1, 2, 3. Nah, seperti itu yang harus dilakukan. Karena, kalau tidak, maka itu akan menjadi tumpukan MOU yang jumlahnya sangat banyak. Ada negara yang hanya menyodorkan 3 atau 4, tapi fix. Tapi, jangan sampai kita menyodorkan 11, tapi realisasinya hanya 2 atau 3. Nah, itu kan saya kira kita tidak boleh hanya berbangga dengan bahwa kita punya MOU 11. Yang lain hanya 3. Tapi, ya, follow up, kejelasan, ya, hasil dari MOU-nya baik. Terima kasih, Pak Yon, sudah berkenaan bersama kami. Kita harapkan benar-benar bisa Indonesia memanfaat bersama dengan kunjungan ini. Sangat malam. Pemirsa saat-saat lagi, Anda dapat menyemak konek risisi. Namun, saat ini kami sudahi Prime Time Talk. Anda bisa memberi informasi dan saling kepada kami dapet email di redaksi at beth1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.